kata yang belum terlepas langsung dari batangnya biasanya masih muda atau belum matang atau belum tua ya dan akhirnya seumpama kata muda ini kita simpan, resiko untuk kering, resiko untuk busuk itu sangat tinggi tekan gitu biasanya kata bisa lepas atau yang paling bagus itu ketika kata jatuh sendiri dari pohonnya atau ketika pohon-porang itu sudah dorman ya itu menunjukkan bahwa kata memang sudah matang sudah tua dan siap kita jadikan bibit ke depannya tapi karena semakin kesini kasus penjurian itu semakin meningkat banyak petani yang memaksakan terlalu memaksakan memanen bibit kata itu secara dini atau belum tua biasanya mereka potong menggunakan pisau dan setelah dipotong mereka simpan nah ini sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat beresiko karena apa? kata yang belum terlepas langsung dari batangnya biasanya masih muda atau belum matang atau belum tua ya dan akhirnya seumpama kata muda ini kita simpan risiko untuk kering risiko untuk busuk itu sangat tinggi atau bahkan ketika kita simpan itu belum sampai ke musim tanam mereka sudah berjamur atau rusak ya tapi yang paling bagus memanen kata ialah ketika kata sudah matang atau tua dan setelah kata kita panen ketika dorman ya usahakan tempatkan di tempat yang teduh sirkoslasi udara yang bagus tidak terkena air dan terhindar dari sinar matahari langsung bisa kita taruh di lantai dengan alas apapun menggunakan terpal menggunakan alas apapun bisa atau kita buatkan rak untuk meminimalkan ruang tempat penyimpanan supaya teman-teman tidak ada khusus tempat khusus satu ruangan menggunakan rak ini bisa menjadi solusi jadi setelah dua minggu atau lebih setelah kata itu kita simpan setelah pemanenan biasanya kami taburi dengan insektesida atau fungisida fungsinya agar kata itu ketika penyimpanan terhindar dari penyakit seperti kutu atau jamur tentunya ini juga dapat menurunkan tingkat penyakit jamur setelah kata atau bibit lainnya kita tanam karena takutnya ketika tanam bibit itu kita tanam jamur itu sebenarnya sudah ada di dalam bibit kita nah cara untuk meminimalkan dengan cara penaburan insektesida atau fungisida nah setelah kita tanam setelah kita simpan usahakan setiap dua hari tiga hari sekali kita bola balik bibit kita karena biasanya kan tembang tindih ya takutnya kalau tembang tindih akhirnya terlalu lembab lembab lembaban terlalu tinggi akhirnya bisa menjadi busuk juga disitu selamat menikmati selamat menikmati